Intro Witan Sulaiman menjadi salah satu pemain asal Indonesia yang karirnya terus menanjak bersama klub luar negeri. Saat ini, Witan bermain untuk klub asal Slovakia, yaitu AS Trencin. Meski jarang tampil sebagai starter, namun perannya sangat penting di lini sayap klub. Bahkan, dia mampu mencetak gol dan asis, meski turun dari bangku cadangan. Selain performanya yang impresif, diketahui harga pasarannya pun melonjak drastis. Harga pasarannya saat ini adalah 300 ribu euro, atau setara dengan 5,21 miliar rupiah. Harganya naik 12 kali lipat dibandingkan ketika dia masih berada di Legia Gedan. Yang saat itu hanya berkisar 25 ribu euro, atau setara dengan 450 juta rupiah. Meski saat ini dia mulai bersinar bersama AS Trencin. Namun perjalanan karirnya berjalan tidak mudah. Lalu seperti apa profil serta kisah perjalanan karirnya? Berikut ini kami sajikan informasinya. Witan Sulaiman adalah pemain sepak bola yang lahir di Palu, Sulawesi Tengah, pada 8 Oktober tahun 2001, atau saat ini masih berusia 21 tahun. Pemain bertinggi badan 170 cm ini berposisi sebagai pemain sayap. Meski kaki kiri adalah kaki terkuatnya, namun Witan Sulaiman mampu menendang bola dengan kaki kanan yang kualitasnya, sama dengan kaki terkuatnya. Dari hal itulah pelatih seringkali memasang Witan di berbagai posisi di lini serang, karena kemampuan dari kedua kakinya sama baiknya. Witan Sulaiman sendiri diperkenalkan sepak bola oleh ayahnya. Dia menceritakan saat dirinya masih kecil, ayahnya selalu mengajarinya bermain bola. Witan masuk ke SSB pada tahun 2013, kala itu dia masuk ke SSB Galara, yaitu sebuah SSB lokal di daerahnya. Witan menjelaskan bahwa dia selalu diantar oleh ayahnya saat berlatih ke SSB, namun ayahnya tidak bisa menunggunya berlatih, karena harus bekerja. Dan dari situlah sikap kemandirian Witan mulai terlatih. Hingga di tahun 2016, dia merantau ke Jakarta dan mengikuti seleksi di SKO Ragunan. Beruntung dengan kemampuan dan kerja kerasnya, akhirnya dia mampu masuk ke SKO Ragunan. Dan dari sinilah karirnya bersama Timnas Indonesia dimulai. Meski kala itu namanya tidak setenar Eki Maulana Fikri, namun dia selalu dipanggil oleh pelatih Timnas. Bahkan dia masuk ke jenjang umur yang lebih tinggi dibandingkan dengan umur aslinya. Tercatat, dia masuk ke Timnas U19 saat dia masih 16 tahun. Dan kompetisi pertama yang diikutinya adalah di ajang Taulung Cup yang dikelar di Perancis. Dan sejak saat itu, dia terus menjadi pemain kepercayaan pelatih. Mulai dari Timnas U18, Timnas U22, U23, hingga saat ini bersama Timnas Senior. Dibawah asuhan Coach Sintayong. Hingga saat ini, tercatat dia telah bermain 34 kali untuk Timnas U19. 6 kali bersama Timnas U22. Dan 20 kali untuk Timnas U23 dan Timnas Senior. Dari semua kontribusinya bersama Timnas di semua jenjang usia, tercatat dia telah menorehkan 15 gol. Di saat teman satu angkatannya mulai direkrut oleh berbagai klub papan atas tanah air, Witan Sulaiman kala itu masih berada di SKO Ragunan. Hingga pada Agustus 2019, dia dipoyong PSIM Yogyakarta yang berkompetisi di Liga 2. Cuma bertahan setengah musim saja, Witan dilepas dengan status bebas transfer. Meski tampil apik bersama Timnas Garuda Muda, namun dia seolah tak dilirik klub papan atas Indonesia. Karena masih minimnya pengalaman dan jam terbang di level klub. Beruntung klub asal Serbia, yaitu Radnik, meminatinya. Inilah kesempatan Witan Sulaiman untuk berkarir dan menimba ilmu di Eropa. Namun semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam satu musim kompetisi di Radnik, Witan hanya bermain dua kali tanpa mencetak gol. Di musim berikutnya, dia akhirnya pindah ke Lesia Gedan. Belum mampu menembus tim utama Lesia, Witan akhirnya dipinjamkan ke klub asal Slovakia, yaitu FK Senika. Di sini, Witan mampu tampil delapan kali dan mencetak dua gol. Sekembalinya dari FK Senika, Witan dilepas oleh Lesia dengan status bebas transfer. Dan AS Trencin memutuskan untuk membawa Witan ke skuadnya. Lebih baik dari klub sebelumnya, AS Trencin memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada Witan. Hingga saat ini, Witan sudah bermain sebanyak 13 kali untuk AS Trencin. Serta, sudah menyumbangkan 3 gol dan 1 asis. Dia dikontrak AS Trencin dengan durasi 2 tahun. Atau kontraknya akan berakhir pada Mei 2024. Dan masuk 5 besar pemain permahal AS Trencin.